Salam hormat. Bertemu kembali dalam berita Sukanmar dan CM Channel. Andre Anura, lebur rekod kebangsaan berusia 12 tahun. Berita selanjutnya. Skuad olahraga negara membuka kempensukan si ke-30 di Filipina, dengan pencapaian sederhana, setelah sekadar mengutip dua pingat perak dan satu gangsa. Pada hari pertama pertandingan di Stadium Olahraga New Clark City, di sini, hari ini. Atlet kelahiran Sabah, Andre Anura Anuar, bagaimanapun, mencuri tumpuan setelah memecahkan rekod lompat jauh kebangsaan, selama 12 tahun milik Josbert Tinus, dengan lompatan 8.02 meter, untuk meraih pingat perak. Catatan berkenaan, sekaligus menyaksikan Anura memadam rekod terdahulu, yaitu 7.88 meter, dengan jarak dilakar Josbert, pada kejohanan terbuka Thailand di Bangkok pada Oktober tahun 2007. Saya tidak sangka buat lompatan melebihi 8 meter, karena sasaran saya hanya lakukan yang terbaik, dan saya bersyukur dapat pecahkan rekod kebangsaan, katanya ketika ditemui pemberita selepas berakhirnya acara berkenaan. Anura melakar catatan pribadi terbaik 7.90 meter, yang dilakukannya pada kejohanan terbuka beruang, di kota Kinabalu pada tanggal 2 November lalu, namun tidak disahkan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia, KOM, kerana beliau mendapat bantuan angin melebihi 2 meter per saat. Ingat emas acara berkenaan dimenangi oleh atlet Indonesia, Sapwatu Rahman yang mencipta rekod baharu Sukansi, yaitu 8.03 meter, dan berjaya memadam rekod terdahulu dicipta atlet Filipina, Henry Daghmil pada edisi 2007 di Korat, Thailand. Atlet Thailand, Suti Saksinghon, meraih gangsa dalam acara berkenaan, dengan lompatan sejauh 7.89 meter. Dalam pada itu, pemegang rekod kebangsaan acara lompat bergalah lelaki, Iskandar Alwi, sekadar mencatat ketinggian 5 meter, untuk meraih pingat gangsa dalam acara berkenaan. Wakil Tuan Rumah, Ernest John Obiena, memenangi acara berkenaan, setelah mencatat rekod baharu Sukansi, yaitu 5.45 meter, sekaligus memadam rekod terdahulu, yaitu 5.35 meter, yang dilakar atlet Thailand, Poranod Purahong pada Sukansi Kuala Lumpur 2017. Purahong terpaksa berpuas hati dengan kutipan perak setelah mencatat lompatan setinggi 5.20 meter. Pelari kelahiran Australia, Russell Alexander Nasir Taip pula, menghadiahkan pingat perak untuk Malaysia, dalam acara 200 meter setelah mencatat masa 21.11 saat. Dua atlet Thailand, Chayut Hong Prasit dan Siripol Punpa, meraih dua kedudukan teratas, selepas masing-masing melakar catatan masa 20.71 saat dan 20.78 saat. Pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi, Jeki Wong Siew Cirpula, meraih pingat perak menerusi balingan sejauh 63.83 meter, manakala rakan sepasukan, Sadat Marzuki Ajisan, menduduki tangga keempat dari tujuh peserta dengan balingan 57.35 meter. Atlet Thailand, Kitty Pong Bun Mawan, mencipta rekod baharu Sukansi, menerusi balingan sejauh 67.56 meter, sekaligus memadam rekod terdahulu, 65.90 meter, dicipta Wong pada 2017. Atler Myanmar Aung Ye Hatet meraih gangsa dengan balingan sejauh 58.88. Sekian berita dari Mar dan CM Channel. Salam Hormat. Salam Hormat.